Intro Yang akan dibawahkan oleh Al-Mustaz Mohan Manta Suara Diwani S.B.N.P Pada beliau di surat Bismillahirrahmanirrahim Al-Mustaz Mohan Manta Suara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang menjawab salam Saya doakan cepat naik haji dan umrat Amin Yang bilang amin Saya doakan Reskinya rancar jaya Amin Ibu-ibu yang tidak bilang amin Saya doakan Suaminya kawin nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Ala ni'matil iman Ala ni'matil islam Ala ni'matil hidayah Ala ni'matil maghfirah Wa ala ni'matil ukhurah Ashhadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika Wa ashhadu an la muhammadan Abaduhu Wa rasamuhu Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala muhammadan Wa ala alih Wa ashabih Ajamu'in ammaban Jawah 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 Yang saya hormati Toko masyarakat Toko agama Terkhusus Keluarga besar Almarhumah Ibu Hacca Surihan Ibu Isantoso Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Ramajawan-Ramajawati Abigewan-Abigewati Jomblawan-Jomblawati Dan Jandawan-Jandawati Alhamdulillah Mohon maaf rombu Laku pa'nana Kira-kira bahasa apa aku pakai Indonesia ke apa makasara Indonesia Indonesia Oh iya Laku dicampur Alhamdulillah Puji masuk ke rutin Nasing manir Karimabahu Subhanahu wa ta'ala Sebab Malam ini Kita diberikan Kesempatan Untuk Melangkahkan kaki Mengayunkan tangan Untuk hadir Menggelapkan Dan mengurangi Rasa luka Duka dan duka Yang dialami oleh keluarga Haja Surihad Ibi Isantoso Kita bersyukur Malam hari ini Barangkali Nyesampi Balata Tidak sempat Hadir malam hari ini Kenapa Nah kena Penyakit Al-Kutu Mohon maaf Wahbu Kalau kita Malas hadir Takziah Hadir untuk Bersilaturahim Suatu saat Nanti akan Kena karma Juga Pada saat Dia meninggal Palingan yang Hadir itu Kursus Kursus Dan ini Menandakan Saya Terus 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 Selama Takziah 2020 Ini Ini yang Paling banyak Jemaahnya Padahal Masih Suasana Ini Ini juga Yang Paling banyak Apanya Karangan Bunganya Ini menandakan Bahwa Beliau Husnul Khatimah Beliau Orang baik Beliau Orang yang Bagus Silaturahimnya Jawah Yang dimuliakan Oleh Apa Pertama Laku Tanah Narun Ribu Ibuka Ibu Dikenal Keolgas Putra Dimana Pasti Pasti Pak Lakin Untung Bos Ibu Bukannya Orang Seputra Pabu Riwat Tengah Pisah Rini Berobat Sampai Singapura Selama Satu Tahun Bolak Balik Indonesia Singapura Berapa Habis Ruangnya Ada Yang Tau Dua Milyar Hanya Rua Milyar Kau Penalui Pak Bali Ice Dodo Barang Bisa Berenang Tetapi Alhamdulillah Malam ini Allah Berikan Kita Kesehatan Tidak Nasur Jati Bayar Allah Hanya Mayuru Kita Bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Laku Tahan Sampai Bapak Bapak Masya Allah Banyaknya Disini Cerah Cerah Semua Wajahnya Terkenas Sinar Laku Pak Eh Lokok Pak Pernah Di Jalan Jalan Di Rumah Sakit Pernah Atau Sering Masuk Rumah Sakit Coba Saya Pak Bertanya Kisama Dokternya Berapa Harganya Oksigen Satu liter Ada Yang Tau Barangkali Ada dokter Disini Kebetulan Istri Saya Anak Kesehatan Jadi Sekedar Informasi Bu Kalau Ustadz Ini Sudah Menikah Siapa Tau Ada Senter Senter Gajah Dengan Nantunya Tidak Tidak Diambil Misalnya Ini Nomor Nomor Nantunya Istri Tapi Sekedar Informasi Dua Orang Teman Saya Yang Di Depan Ini Ustadz Ustadz Ini Masih Jumlah Kalau Kalau Di Dalam Ini Ada Di Semua Anak Tapi Tidak Apa Dikal Makin Jawa Yang Dimuliakan Oleh Allah Selamat Serta Salaam Semoga Senang Kesa Percurahkan Pada Junjungan Kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nakana Nabi Kita Mansurna Adiyya Sulatan Wahidata Sallallahu Alayhi Ashrad Diratkan Siapa Yang Bersalawat Kepada Rasulullah Satu Kali Saja Maka Allah Bersalawat Kepadanya Sepuluh Kali Supaya Berkah Ini Malam Terakhir Sekaligus Malam Ketiga Saya Mau Kita Salawat Dulu Salawat Baga Bisa Salat Salat Rasulullah Rasulullah Salatullahu Salamullahu Alayhi Sif Hadidillah Masya Allah Hebat 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 Semua Disini Ibu Masya Salawat Saya Yakin Banyak Pasti Disini Ibu Ibu Majelis Talim Betul Pasti Ibu Di depan Ibu Majelis Talim Kan Ajar Salawat Jemaah Yang Dimediakan Saya Masuk Pada Nasihat Terkira Yang Pertama Dan Yang Paling Utama Jemaah Sekalian Yang Anjari Nasihat Maner Kalimku Maner Kat Tengasih Dalam Hadis Yang Diratkan Oleh Muslim Rasul Rasul Salat Alayhi Wasallam Bersabda Naksul Mu'amin Mu'il Apapun Bidain Ji Jiwanya Seorang Mu'amin Itu Tergantung Tak Gentungi Tersiksa Hatta Yaudah Anggu Sampai Utangnya Dilunasi Jadi Kalau ada Keluarga Tak Meninggal Ayah Bapak Tak Meninggal Ibu Tak Meninggal Usahakan Usahakan Lunasi Dulu Utangnya Kenapa Tersiksa Jadi Ibu Ibuka Yang Banyak Utangnya Bayar Memang Mek Gampakan Muka Ustaz Tidak Ada Di Saya Utangku Cicilanku 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 Juga Itu Utang Juga Ibu Ibu Itu Pala Segali Cicil Mana Dastana Cicil Itu Delapan Bulat Ada Dekil Nampal Lunas Ustaz Tidak Ada Di Saya Cicilanku Arisan Puji Arisan Juga Kalau Sudah Nali Utang Ibu Ada Arisan Di samping Rumahnya Di Katornya Aluminya 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 Terima Sekolah Arisan Berangkat Numpronya Kalau Mau Bayar Arisan Pasti Natah Suaminya Bapak Arisan 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 Lian Sebenarnya Sebenarnya Nanti Tidak Bila Nabi Suaminya Banyak Anak Tidak Arisan Tidak Banyak Wontak Hal Sudah Suaminya Itu yang Pertama Dirusahakan Dilonasi Dulu Utannya Almarhumah Kalau ada Tetapi Kalau saya Lihat Suasananya Sepertinya Bukan Almarhumah Yang Berhutang Tetapi Dia Kayaknya Yang Dikut Betul Tidak Betul Bayar Cuma Yang Dikuli Ada Kemudian Yang Kedua Yang Harus Ditulihkan Jemaah Sekalian Dan Diselesaikan Adalah Wasiatnya Contoh Misal Almarhumah Berwasiat Atau Ada Orang Tua Tidak Selaktu Mau Meninggal Berwasiat Nah Saya Korona Bunamah Teasallan Nah Anju Andi Dupantar Madiri Pesantrena Anju Satya Dimongko Baru Nami Maka Itu Harus Ditunaikan Tetapi Ada Masih Yang Tidak Boleh Ditunaikan Apa Itu Yang Melanggar Aturan Agama Yang Membuat Susah Orang Orang Contoh Misal Bahasa Dari Sementet Nah Kalau Mati Ya Nanti Balaskan Dengar Tidak Boleh Tuh Melanggar Aturan Agama Atau Atau Contoh Yang Membuat Susah Nah Kunah Mati Assalam Palit Diki Arun Agah Itu Tidak Boleh Kenapa Membuat Susah Jemaah Yang Dimuliakan Oleh Apa Kemudian Jemaah Sekalian Yang Kedua Yang Anjari Nasihat Mangarika Lengkuh Mangarika Tengasing Dan Terkhusus Keluarga Almarhumah Abah Mengatakan Bahwa Istai'inu Bissabari Wasolah Jadikanlah Sabar Dan Salat Mintalah Pertolongan Kepada Abah Dengan Sabar Dan Salat Barangkali Kepergiannya Almarhumah Membawa Luka Dan Duka Yang Sangat Darah Kenapa Karena Beliau Adalah Orang Yang Baik Barangkali Air Mata Ini Mau Menetes Silahkan Menangis Kenapa Anjopak Risikah Bapak Kulalang Kapan Ditahan Bisa Menjadi Penyakit Bahkan Rasulullah Saja Sewaktu Ananya Ibrahim Meninggal Rasulullah Meneteskan Air Mata Tetapi Catatannya Jangan Sampai Kita Menangis Merata Apa Itu Dibilang Menangis Merata Ustaz Ada Tiga Kategorinya Pertama Anjo Anggaru Anggerang Ngerang Suka Ano Bu Menangis Mencakar Cakar Salah Yang kedua Yang Menangis Kaya Kenal Motor Kalau Belum Banyak Orang Datang Pelan Pelan Jidul Digi Satu Begitu Banyak Orang Datang Naik Digi Empat Kemudian Yang Ketiga Kategorinya Menangis Merata Anjo Anggaru A Dandut Dandut Menangis Dandut 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 Juga Anggaru K Ap 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 Tidak Juga Kukodong E Subah wangi Batu Jiri Balak Tidak Janas Sallu Amin Perikada B Ku Juga Mere Olimpika datang istrinya ikut juga menangis merauh-raau oh cikali liba kota mahmai cini mi antun amburan eiku kodongi tena tokus cini mi jandang anak ke oh cikali subang ngiri watu na batu riba lalu tena jana selo aci cini dalekana telepisi berin pujok kamerik politrona naku parekam kopi ruang kaca ternyata tomate ni benguri kopi jamaah yang dimuliakan oleh Allah kalau mau menangis silahkan menangis tetapi jangan sampai kita menangis merata kenapa rasulullah s.a.w bersabda dalam hadis yang direkam oleh imam muslim almi itu yu'annabu bimukail hajim ilaihi mayat disiksa karena dipangisi secara merata oleh orang yang masih hidup jamaah oh jamaah jamaah terus terus kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang anjari nasihah mangerika lingkuh mangerika tengasing bahwasanya pasti dan pasti kita akan menyusul almarhumah kenapa? karena mati itu tidak mengenal sehat atau sakit mati itu tidak mengenal berada atau? tua mati itu tidak mengenal laki-laki atau? perempuan contohlah artis-artis yang kita kenal nikki ardilla meninggal umur? 19 tahun alderisma 21 tahun virginia andreini istrinya sepul jamit 20 tahun dono 50 tahun kasino 47 tahun indro ah ini ngerti nama ya julia teres anda lana bapak bapak kak? 36 tahun orgasa putra 32 tahun bapak zainuddin mz 59 tahun ustaz arifin ilham 49 tahun dan yang terakhir ustaz jefri al-bukhari 40 tahun ibu pernah kakil lihat ustaz jefri al-bukhari? pernah? rindu kakil lihat? tidak kalau rindu kakil lihat ibu dipandangi saja wajah kenapa? karena saya dengan ustaz jefri itu sebelas-dua belas ji mangga muda mangga loloh masalah buat Allah jaman yang dimuliakan oleh Allah olehnya itu karena kita ini akan menyusun al-marhumah maka perlu kita persiapkan baik-baik bekal otak bekal apa yang paling penting ustaz? diantara bekal yang utama dan paling utama jamaah sekalian yang pertama adalah solat angkapan sambah yang ustaz dalam hadis dikatakan oleh Imam Abu Daud dalam kitab priyadu solehin yang ditulis oleh Imam An-Nawabi dikatakan oleh Rasulullah inna awwana mayu hasabu bihina abadu yawmal kiyamah min awalihi solat yang pertama dihisap di hari kiyamah adalah amal solat suruh-suruh kakak maksudnya dia bilang iya Allah tidak akan lihat yang di luar yang pertama dihisap di hari kiyamah adalah amal solat purna bajiki sambayah insya Allah baji tongi amal tak meraihnya tapi purna tenana baji sambayah tidak ada gunanya amal tak yang lain kalau bapak-bapak disini saya kan sering jalan-jalan kesini bertanggung sama ustaz-ustazku ini semua yang mudah-mudah sewaktu masih kuliah ya satu saya lihat bapak-bapak yang rajin semua ke masjid yang kurang biasa kuliah ibu ini biasa, ya wajarlah ibu-ibu biasa itu paling sering menunda kenapa karena tidak ikut solat berjamaah apalagi pun nanya opak buntinga nana pake ngasem ibarana kama mami televisi berwarna berjara nana pake ngasem ibarana rdl warna purbasari mustika ratu nifia garnier marina natura isari ayu bareng pabalut takut ustaz nana pake ngasem ibarana kama mami nifia 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 tunggu dulu jadi belum bisa selesai alisku eh pas nau kiri alisnya dia mau kiputu pusing akhirnya dilihat ada sepidun whiteboard alhamdulillah jadi juga pergi tanpa sorak asa kenapa takut untuk bedanya yang sudah 3 inci sampai di pengantin makan cokok banyak lomboknya perdis dan lupa bawa kipas orang semua ketawa dia juga ketawa ternyata apa dia diketawai ngapai atanya cukup cemah yang dimuliakan oleh apa tadi sudah disinggung ibu-ibu sekarang anak muda ya banyak disini kulihat anak muda anak muda dia tawa kalau tuan tidak apa-apa semangat muda anak muda ya biasa pun nak ikutan anak muda ngapainan sambayan apa nakana pas sambayan mati itu selamat tenang dia tadi sambayan cikah masa lalu tak pernah ulang-ulang buang biasa pun nak ikutan ngapainan sambayan cikah anu ustaz angino ninja ini ngino tohnya cikah tapi ngino jenya ustaz nginom apa balik anggur brandy whisky bir jenever jiu cipu 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 jonson yang terakhir dikab ditalji dikabu balok kacik mana nginom kicikah as sambayan termah kenapa nasihat Allah dalam surah al-anqabut inna solatat anha anil fahsyai wal mungkar sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang kecil dan mungkar sedikit demi sedikit kalau kita solat insya Allah berhenti itu minum bapak-bapak juga kalau ada anak muda sudah mabuk-mabuk dan mau pergi ke masjid biarkan ini saja kebiasa ada teta-teta bapak-bapak ada anak muda mau pergi di masjid tanpa nak-kanak eh ini raka kau pampang eh ini raka jangan kic boleh jadi hari ini dia pegang putun di akhir akhirnya dia pegang pasdi barangkali kita hari ini rajin ke masjid solat berjamaah tetapi di akhir hayat rajin ke jalan nusantara betul tidak jadi jangan andok enteng orang lain mohon maaf riwat tungku nak ke kuliah sewaktu saya kuliah saya kan tinggal di masjid dua masjid sebelum rumah dua rumah sebelum masjid itu ada satu orang penjual ikan ini penjual ikan kalau datang jual ikan pasti mabuk minum beka balok kacik kalau mabuk ejang matanya ejang ngiru baga nampang ngiru ambadik saya ngiru anubu mana batang munti nalampun aja gantung lebat lebat di jambatan batang ini jangan dengan jukun pas limbang di jambatan tetapi masya Allah lama kelamaan pergi ke masjid lama kelamaan tobat insya dia buka masjid dia azan dan demi Allah suaranya lebih bagus daripada saya lebih merdu daripada saya lebih panjang daripada saya kalau dia azan Allah Allah merdu sekali tapi sayang di awal-awalnya pernah minta balik nak kama kira nak berapa demi apa pernah sekali seperti itu tapi tidak apa itu kan belajar daripada nanti sopan minta nak nanya acalah pun abad ayalah acalah kemudian yang kedua yang menjadi bekal yang terpenting jamaah sekalian yang kedua adalah sedekah apapun sedekah kita lanjutkan setelah yang lewat ini yang tersenyum menjelaskan jawa setelah saya 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 jawa saya saya Oh Jawa Saya tadi disuruh bahasa Jawa Aku Raisopah Bahasa Genisnya saja Iya Karena katanya banyak tamu dari luar Orang Jawa Oh orang Jawa Asli mau Jawa Jawa Oh Jawa Yang kedua Kenapa sedekah Apa kata Allah Dalam surah Al-Munafikun Ayat 10 Nah karena Nah bilang tadi Orang yang Mohon maaf Orang mengkasa Rani Dibilang oleh orang mati ini Yang baru-baru dikubur Ya Allah Seandainya saya masih bisa hidup Korib Sebentar sekali Sampai dulu Sebentar saja Allah bertanya Kau mau apa Apa kata dia Saya mau bersedekah Saya mau bersedekah Pertanyaannya Kenapa nak mau bersedekah Kenapa bukan haji Kenapa bukan umrah Dijawab oleh Ibn Qayyim Al-Jawzira Ada tiga alasannya Pertama Karena sedekah Mengurangi rasa sakit Saat sekarang Yang kedua Lampu yang paling terang Di alam kubur Adalah Sedekah Kemudian Pintu surga Yang paling besar Di surga Namanya As-Zahoya Yang dilewati Oleh orang Yang senang bersedekah Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Biasakan bersedekah Kenapa Khabisatong itu Ada bapak-bapak Kikirik Kalau Pak Gujang Bapak lantai Kacik Loh Bukitnya Pakin bilang Enggak Biar pembali Daster Tidak tolong Nakasiki Istrinya Baru biasa Biasakan Nanyara Biasakan Biasakan Ditebur Biasakan Ditebur Eh Mama Kenapa Daster 5 hari Dipakai Tidak diganti Aku pernah bilang Istrinya Anu Bapak Kusuka Ikain Denging 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 Ketika Denging Denging Pernah Masa Berwarna Jemaah Dikemudiakan Banyak Berwarna Ibu Ibu Ada Berwarna Bertanya Siapa Bilang Ustaz Tidak Ada Bukan Saya Bilang Rasul Yang Bilang Dalam Hadis Ibu Imam Abu Daud Saya Jelaskan sedikit Asbab Lurutnya Dulu Ada Seorang Sahabat 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 Perepuan Bahasa Arab Itu Bukan Bahasa Bukan Namanya Hindun Suaminya Namanya Abu Sofyan Ini Abu Sofyan Biar Pembeli Garamnya Dia Semua Pemegang Akhirnya Dia Pergi Mengadu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Suamiku Baru Di Kiri Nah Pidok Nah Apa Kata Rasulullah Ambil Harpanya Yang Bertinjangan Berlirian Tapi Jantung Bukan Biasa Ada Ibu Salah Sudah Belagi Lebaran Baru Minta Maaf Pak 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 Minta Maaf Kepada Ya Ngapas Pak Pak Leng Jika Hilang Wantat Tiap Malam Jumat Bila Mari Bukan Lebih Nipi Ambil Saya Ambil Bukan Begitu Maksud Nabil Ma'ruf Ambil Dengan Cara Secukup Yang Untuk Dapur Dan Untuk Anak Di rumah Kalau Sudah Gajian Suam Kita Tidak Nak Kasih Uang Ambil Bagi Uang 100 1000 Baru Pergi Di Pasar Beli Ayak Di Masak Reca Kalau Mau Tidur Mau Makan Kasih Matam Kalau Nabilang Yang Maksud Enak Masak Ganta Bila Maksud Enak Mantuk Peng Adik Ruka Jemaah Jemaah Dimulia Kalau Mulia Jemaah Oh Jemaah Sudah Tadi Disembuh Ibu Sekarang Bapak Bapak Supaya Terimak Jemaah 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 Tidak Kusik Punyiki Kabat Kusaya Pakal Lutong Masuk Kusaya Yang Meroboh Itu Paling Bagus Untuk Bersedekah Kenapa Misal Dalam Sehari Kita Hisap Dua Bukus Hari Jum'at Satu Bukus Untuk Apa Satu Bukus Kasih Pak Imam Nah Isu Justah Bukan Rokonya Tapi Uangnya Kenapa Kata Bersedekah Pada Hari Jum'at Seperti Bersedekah Pada Bulan Ramadan Jadi Kalau Misal Bapak Mau Pergi Sholat Jum'at Tanya Dulu Pak Bawa Jaki Uang Iya Bawa Jaki Berapa Sampu Ganti Berapa Sisa Eh Sisa Menantang Rasul Dan Rokok Itu Pak Ada Asal Usurnya Mau Kita Oke Pada Tahun 234 Ada Sebuah Kerajaan Besar Bernama Cigarillos Dipimpin oleh Raja Dizamzu Kerajaan Ini Sangat Kayak Memiliki Lahan Gendum Yang Sangat Luas Dan Sepasar Kuda Ajai Pernama Kamsas Dan Suatu Hari Ada Seorang Penyelutu Pernama Apace Dari Kerajaan Kelasemen Di Posisi Kota Dan Dia Mencuri Harta Kerajaan Tersebut Akhirnya Yang Masuk Sudah Bersiap Siap Berjaga Pernama Adat Dan Ishtray Yang Menjadi Kepada Memencarkan Cahaya Suria Akhirnya Ini Kejar Sampai Kejaran Malboro Disana Ini Dapat Dan Dipukul Sampai Bentur Biwu Akhirnya Ini Dapat Pelur Dan Dapat Dapat Sakit Bismillah Disana Ditangani Oleh Dokter Dari LA Disuntik Dengan Jarum Super Sampai Tubuhnya Sampurna Kembali Mereka Bukan Demi Allah Mananya Apa Jemaah Sekalian Berwasanya Apapun Merit Rokok Kita Bersedekah Yang Paling Utama Jemaah Jemaah Lanjut Terus InsyaAllah Saya akan Cerama Sampai Jam Dua Sampai Jemaah Yang Dimuliakan Oleh Apa Masih Berkaitan Dengan Sedekah Dalam Hadis Inggris Yang oleh Imam Burkari Dan Muslim Nomor 2200 44 Sampai 45 Dikisahkan Dulu Pada Masa Israel Ada Seorang Pelacur Mohon maaf Seorang Pelacur Dari Dari Jual Broncong Di Dimuliakan Dimuliakan oleh Abah Diampuni Dosanya Oleh Abah Apalagi Kita Yang Malam Hari Ini Ketika Kita Niatkan Apa Yang Dihidankan Pada Malam Hari Ini Kita Niatkan Untuk Al-Mah Insya 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 Akan Sampai Sampai Jika Ustaz Tak Ada Bila Tidak Sampai Menurut Saya Sampai Kenapa Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Riwayatnya Ada Seorang Perluan Namanya Asma Asma Bu Bukan Asma Asma Itu Asma Ini Melaporkan Rasulullah Sesungguhnya Ibuku Telah Meninggal Dan Saya Tidak Ada Pada Saat Dia Meninggal Apakah Bermanfaat Apakah Benar Apabila Saya Bersedekah Atas Namanya Apakah Rasulullah Ma'am Ia Bermanfaat Jawa Yang Dimuliakan Oleh Allah Seorang Pelacur Bersedekah Ayah Kepada Anjing Dimuliakan Oleh Allah Diampuni Dosanya Oleh Allah Apalagi Kita Sebentar Kalau Yang Mengaji Juga Dibukuskan Kue Kalau Ada Alhamdulillah Kalau Tidak Ada Usahakan Bercanda Bapak Ibu Sekalian Jawa Yang Dimediakan Malayah Karena Masih Ada Acara Setelah Ini Banyak Yang Ngin Kami Sampaikan Namun Waktu Yang Membatasi Sebagai Kesimpulan Bapak Ibu Sekalian Yang Pertama Bahwa Pasti Dan Pasti Kita Ini Akhid Surah Marah Maka Perbaiki Solat Tak Sambayan Tak Yang Kedua Perbanyak Sedekah Tak InsyaAllah Itu akan Menjadi Menolong Bagi Kita Dan Yang Ketiga Perbanyak Membaca Al-Quran Terakhir Jawa Sekalian Mari Sejenak Kita Tundukkan Hati Kita Sarayah Bermunajah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Khususkan Untuk Al-Marhumah Ibu Hacjah Sulihati Binti Santosa Khususan Ila Ruhi Ibu Hacjah Al-Marhumah Ibu Hacjah Sulihati Binti Santosa Al-Fatiha A'udhu Binti Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbida Al-Rahman Ar-Rahim Maliki Yumi Din Iyaka Na'abud Wa Iyaka Nasta'im Ihtira Siraq Al-Mustaqim Siraq Al-Ladhin Al-Amta Alayhim Ghair Al-Makdobi Alayhim Wa Al-Tuhal Amin Allah Maffir Laha Warham Ha Wa Afi Al-Quran Alhamdulillah 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 Ya Allah Ya Rahman Ya Maha Pengasih Tanpa Bilih Kasih Engkau tahu Ya Allah Kami yang hadir Pada malam hari ini Penuh dengan dosa Dan tepukan Bila-bila Kami mohon Kepadamu Ya Allah Ampunilah Segala dosa kami Dosa mulut kami Dosa mata kami Dosa telinga kami Dosa tangan dan kaki kami Ya Allah Sekiranya Engkau akan menjemput kami Ya Allah Kami mohon Kepadamu Jemputlah kami Dalam keadaan Beribadah Kepadamu Jemputlah kami Dalam keadaan Amal yang cukup Menghadapmu Dan jemputlah kami Dalam keadaan Mustalah Khatimah Ya Allah Ya Rahim Yang maha penyayang Tak pandang sayang Orang tua kami Ya Allah Ibu hajjah Sulihati Binti santos Setelah menghadapmu Kami mohon Kepadamu Ya Allah Ya ghafur Ya maha pengampung dosa Ampunilah Segala dosa-dosanya Terimalah Segala amal Ibadahnya Luaskanlah Kuburnya Terangilah Dengan cahayamu Yang paling terang Dan tempatkanlah Dia di sisimu Di tempat Yang terbaru Rabbana Atina Fidhumi Hassanah Wafid Akhirati Hassanah Wafid Al-Fatihah Subhanak Rabbika Rabbi Izzati Amai Isifun Wasalamun Al-Mursalim Walhamdulillahi Rabbil Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Rahmanirrahim Madik Yomid Iyaka Na'budu Iyaka Nesta'im Iyidina Serat Al-Mustaqim Serat Al-Ladina Al-Alaikum Al-Ghairin Maktubi Al-Alaikum Al-Alaikum Amin Ustaz Asli Bukan Ustaz Palu Asli Singkatan Aswarliwa Bersama Protokol Tim Redaksi Dan Seluruh Tim Kerata Kerja Mohon Untuk Dari hadapan Anda Insya'Allah Kita Jumpa Di lain Waktu Dan Assalamualaikum Al-Fatihah rotata